Oke baik-baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nensier Sintatobe dengan name 200-3030-108, kelas C. Semester 2, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hacendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya dalam bentuk video parodi dengan judul Publik Intim, Digital, dan Media Sosial. Bukunya yang ke-10, Sosiologi Komunikasi. Selamat menyaksikan. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Oh iya, ini kawan nih, lu ada nih apa kok? Apa nih namanya? FB kok, kalau Sonde WA, begitu ada kok. Kalau Ana, jauh tolong daftar, kasih beta dong. Kan sekarang nih, sekolah online tuh, jadi mau pakai WA. Nah, beta ini belum ada WA. Memangnya HP ini suada, tapi kan baru beli toh. Jadi belom install WA dengan FB, ada yang bisa bantu beta kok untuk buat. Sebenarnya, B sun terlalu mengerti yang soal begitu-begitu. Nah, apa yang betul, sa? Jamin gila. Masa, su tahun 2021, baru Sonde ada WA, sun ada FB, sun ada Instagram, dan lain-lain yang betul, sa? Ini sekarang nih su, terlalu modern reno, baru kalau sun ada nih. Bukan percaya. Masa sun ada nih. Sebenarnya tua, waktu biton si SMP tuh ada asli. Beda, bedanya apa? Apa nih? FB, better download main jubel, FB, bedanya. Jadi beda semua. Hanya waktu beta main FB tuh, ada yang kirim hal-hal yang sendirah baik, dan percakapan atau inbox tuh. Kan kayak, pasti kalau ada yang kirim gitu-gitu, kita udah setakut tuh. Jadi langsung hapus. Nah, tadi beta tuh sempat gitu, ada yang kirim. Jadi beta hapus. Gue ambil punya FB, BQA, dan lain-lain. Dan dari situ, beta sempat main lain sampai sekarang. Dan beta tuh sempat trauma atau tentang FB, jadi beta sendiri mau main lain. Tapi karena sekarang kan, kawan-kawan kuliah banyak tuh, yang pake FB, pake WA aja. Jadi, ya beta download. Terus beta jubel download dan beta su lupa aja, dia bencana daftar. Jadi bencana daftar, supaya kan kita bisa kakasahin ini dari FB juga tuh, dan bencana malai kayak itu aku. Tapi waktu juga bencana terima-terima orang, setelah itu mencana-terima kemana. Jadi begitu. Oh iya, ya memang di FB ini banyak yang apa cuh. Kalo tersalah berteman, ya begitu. Ini lupa P. Ini lupa tau banyak saya selesai. Memang di FB kalo tersalah berteman, begitu dong tuh suka kirim-kirim yang selesai baik. Tadi kita pernah begitu, tapi kita langsung vlog di apa orang. Dan berjadikan itu pelajaran, supaya kita selesai terima teman sembarang-sembarang, dan kita selesai ini apa cuh. Karena kan FB ini dan media sosial lainnya, ini kan bersifat ini apa tuh? Nah, kalo bersifat umum berarti, ini kayak bernyiketong aktif. Di sini ada tulisan online. Nah, bernyiketong online, itu orang lain tau kalau itu sedang aktif di FB. Nah, disitu peserta melakukan suatu percakapan. Percakapan apapun itu tuh peserta melakukan. Nah, itu percakapan bagian yang terjadi namanya hubungan yang intim melewat media sosial. Nah, intim dari ini arti ini bukan intim kemana. Maksudnya kayak ketong tuh melakukan percakapan, percakapan, melakukan terus menerus. Itu juga bisa jadi satu hubungannya buat ketong akrab. Ketong akrab tidak tercerah face-to-face, tapi lewat media sosial. Itu yang kadang baik, kadang sama baik juga buat ketong. Nah, baru kalau ketong upload, itu langsung sampai ke siti pura yang berteman, yang ketong. Bersyukur kalau ketong cuma buat untuk teman, kayak berfotoan untuk teman. Saya lihat tapi kalau ketong buat untuk publik, publik, itu tuh kayak langsung gitu. Ya, bukan ketong berteman, juga bisa lihat di tempat foto. Jadi itu yang membuat nanti banyak hal yang antara negatif dan positifnya itu masuk ke dalam ketongan diri dan cara membuat ketongan dirasa kayak takut untuk main, main FB maksudnya. Tapi kayak, kalau jadi masalah kalau ketong, tanggap itu dengan hal positif sih. Iya sih, itu yang buat mereka takut. Jadi kalau bentuk FB yang baru nih, kayaknya bisa melalui terima teman-teman yang bisa menenai, baru berteman dengan orang-orang luar. Itu dia takut. Nanti terjadi kayak tua. Ini sejadi kurut FB. Oh iya betul. Sudah bercerita-bercerita lupa. Ini sejadi. Oke, betul sudah habis ya. Tapi ingat, sebenarnya selamanya semua hubungan intim di FB itu, seperti yang kita omong tadi, mengirankan hal yang baik. Terkadang kita melakukan pertemanan intim di FB, atau lewat semua media sosial yang kita buat, kalau kita berteman dengan orang yang tepat, pasti dia membuat dampak yang positif buat kita juga. Tentunya kayak berteman dengan teman luar, luar kota Kupang. Begitu pasti katanya tahu, oh nanti itu banyak tempat, ada tradisi yang namanya begini. Oh nanti di doang itu begini, begini, begini. Jadi ketemu pasti tahu banyak hal dari doang. Jadi jangan takut untuk melakukan percakapan, atau teman luar, karena dari doang itu banyak hal yang sendai ketemu tahu, menjadi tahu. Dan hal yang sendai ketemu paham, menjadi paham. Tapi itu menjadi satu memori buat ketemu. Kenapa itu menjadi satu memori buat ketemu? Karena kayak, itu jadi iya-iya gitu. Oh iya, tadi, saya pernah bercerita dengan kawan di media sosial, FB, gitu. Menobat cerita tentang ini tempat. Jadi setiapnya kita tahu tentang ini tempat, berarti tentang debat istiade. Itu kan satu memori yang terekam di ketemu potan, dan kita akan terus ingat, gitu. Jadi. Oke, terima kasih. Sedap terkasih data. Oke, aman, sahabat. Pasti akan menggunakan ini, Facebook yang baru, WA, dan lain-lain yang baru, untuk hal yang lain, atau hal yang bermanfaat buat kita. Mereka dikit waktu lain, sebab kita trauma. Iya, semua-sama, dadah. Oke, baik teman-teman, bagaimana dengan video yang saya tampilkan? Dari video yang saya tampilkan, saya memiliki satu pesan untuk teman-teman dan saya. Pesannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tapi pas untuk kita belajar dalam keadaan kita. Hubungan intim, itu terjadi antara dua orang atau lebih. Oke, saya bacakan ya. Dua orang, 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 Hubungan intim terjadi melalui media sosial. Dapat dilihat sebagai sebuah catenaga kerja gratis, artinya praktis media yang terlibat dalam melakukan keintiman online berfungsi ganda sebagai penggaris. Oke, dan hanya sekian yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.